Pemirsa, hingga saat ini Kabupaten Tanjung Cabung Tibur masih menyandang status siaga darurat Karhutlah. Bahkan BPBD Tanjap Tim, status ini masih berlangsung hingga musim penghujan mendatang. Sementara, sesuai prediksi dari BMKG Kabupaten Tanjap Tim, tengah memasuki musim pancaroba di akhir bulan ini. Hingga saat ini, Kabupaten Tanjung Cabung Tibur masih menyandang status siaga darurat Karhutlah. Penetapan status ini berdasarkan adanya surat instruksi Bupati Tanjung Cabung Tibur, di mana hingga saat ini telah terjadi puluhan hektare lahan dari 15 peristiwa kebakaran di Kabupaten Tanjung Cabung Tibur. Habit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tanjung Cabung Tibur, Indra Es Gunawan mengatakan, puncak musim kemarau terjadi pada bulan September sampai pertengahan Oktober. Hal ini membuat BPBD masih menetapkan status siaga darurat Karhutlah di Kabupaten Tanjung Cabung Tibur. Dari BMKG bawasannya, di dasarnya yang ke-2 Oktober ini, kita sudah memasuki di penghujung musim kemarau, yaitu musim pancaroba, peralian dari musim kemarau ke musim hujan. Itu kami dari BPBD Kabupaten Tanjung Tibur, masih menyandakan siaga darurat kebakaran terakhir sampai dengan 31 Oktober bulan ini. Saat ini pihak BPBD masih terus melakukan patroli dan pembantauan, serta pengendalian ketersediaan air pada setiap kanal, parit, dan embung bersama unsur TNI, Polri, serta relawan-relawan desa dan MPA yang ada di masing-masing desa, serta mengintensifkan kegiatan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang bersifat lintas sektoral ke perusahaan setempat. Terima kasih telah menonton!